Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik dan juga bisa menambah wawasan kalian Oke, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Netizen sedang digembarkan oleh viralnya rekaman video tentang kopi yang bisa terbakar seperti bubuk mesiu Kenapa bisa terjadi hal demikian? Tentu saja ada penjelasan ilmiah yang dapat meluruskan pemahaman yang keliru Bagi produk yang berbentuk bubuk atau serbuk seperti tepung terigu, tepung beras, tepung nabati, krimer kopi, susu bubuk, dan sebagainya Bubuk atau tepung yang terbuat dari nabati jika terkena api juga mudah terbakar Proses terbakarnya itu terjadi karena ada api, oksigen, dan bahan bakar Kopi yang sedang viral pada komposisinya terdapat sodium kaseinet, zat anti-checking yang mengandung sulfur yaitu salah satu unsur yang mudah terbakar Namun tidak berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi Suatu produk yang mudah atau bisa terbakar bukan berarti berbahaya bagi tubuh Produk luak with coffee tentunya sudah memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Sehingga dapat dipastikan luak with coffee 100% aman untuk diminum Masyarakat hendaknya jangan mudah panik, jangan mudah resah sehingga jadi terpengaruh oleh aneka informasi keliru yang beredar Nah guys bagaimana? Cukup menarik bukan? Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa di share Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax